Pemirsa kita beralih ke informasi lain, 6 WNA asal China dan 6 WNI ditangkap diduga terlibat penyelendupan orang melalui jalur perairan Nusa Tenggara Timur. 12 orang yang terdiri dari 6 warga negara asing asal Tiongkok beserta 6 WNI ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Polda Nusa Tenggara Timur di perairan Teluk Kupang. 12 orang ini ditangkap karena terindikasi terlibat kasus TPPO. Penangkapan 12 orang ini berawal dari laporan warga setempat tentang adanya aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Kupang yang kemudian ditindaklanjuti oleh kapal, patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan dan langsung lakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, 1 orang WNA asal Tiongkok diketahui sebagai oknum penyelendupan orang. Kini 6 pelaku telah berstatus tersangka atas kasus penyelendupan orang. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni satu buah kapal yang dipakai untuk berlayar, sejumlah paspor dengan tujuan wisata, serta sejumlah handphone. Dari lima orang ini, paspornya? Berhari-hari teman-teman anggota kami melakukan investigasi dan ternyata ditemukanlah adanya dua kapal ini, sebetulnya empat, tapi yang dua sudah kembali. Dua kapal ini melakukan rencana untuk people's book link. Saat itu sempat kejar-kejaran, jarak 2 mil, tapi Alhamdulillah kita bisa tangkap. Satu kapal yang melakukan illegal fishing tanpa dokumen, yang satu kapal atau perahu yang membawa orang-orang asing yang di belakang kita ini. Dan untuk tindak lanjut proses hukumnya, untuk yang WNA ini, kita serahkan kepada Polda NTT. Namun yang untuk kapal tanpa ijen akan kami lakukan proses hukum penyidikan di kantor kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.